Pembelian satu pekan di Boro Polisi, pelaku penjamretan sadis hingga menewaskan seorang korbannya di Jalan Nahmadyani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu Malam akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Aksi pelaku sempat terekam CCTV saat merampas tas seorang wanita penumpang ojek online hingga membuat korban terjatuh dan tewas di lokasi kejadian. Pemuda yang diduga kuat pelaku penjamretan terhadap Warsila, seorang wanita pengemudi ojek online di Jalan Nahmadyani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pekan lalu, Minggu Malam tadi, digiring polisi berpakaian preman ke Pores Metro Jakarta Pusat. Dalam pengejaran yang dilakukan petugas selama sepekan hingga menggeledah rumah pelaku di Jalan Tipar Cakung, Jakarta Timur, tidak juga mendapati pelaku. Pelaku pun diketahui bersembunyi di rumah pamannya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Oleh sang paman, pelaku kemudian diminta untuk menyerahkan diri ke polisi. Hari ini, tepatnya hari Minggu, tanggal 8 Juli 2018, kami mendapat informasi bahwa si tersangga atas nama EH itu menyerahkan diri ke Posek Jagakarsa di Jakarta Selatan. Sekitar sore tadi, pukul 16, kemudian dari Polres Posek Jagakarsa berkoordinasi dengan kami dan kami melakukan penjemputan ke Posek Jagakarsa untuk menjemput tersangga tersebut. Tersangga tersebut berinisial EH, diantar oleh pamannya berinisial EK. Aksi penjabretan yang dilakukan pelaku terbilang nekat, yakni merampas tas korbannya dengan mengendarai sepeda motor dalam kecepatan tinggi. Aksi terakhir pelaku di Jalan Amat Yani Cempaka Putih pada 1 Juli pekan lalu mengakibatkan korban tewas ketiga. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, INews, melaporkan.